Halo teman-teman semua Di video kali ini saya mau tunjukin Perlengkapan yang sudah saya tadi sama kakak Pergi ambil ke SMP teman-teman Ini lanjutan dari video yang lalu Yang kami pergi ke sekolah Untuk mengukur baju seragam dan sepatu Waktu itu teman-teman Dan hari ini jadwalnya untuk diambil ke sekolah Dan ini sudah kami dapatkan tadi teman-teman Tadi kami ambil ini Dua macam sepatu Ini sepatu yang dipakai dari rumah Dan ini adalah sepatu yang dipakai Di dalam gedung sekolah teman-teman Tunggu saya tunjukin ya teman-teman Nah sama seperti di SD Di dalam gedung sekolah SMP juga Memakai sepatu yang Sepatu khusus yang dipakai Di dalam sekolah teman-teman Nah seperti ini Di dalam gedung sekolah Atau di kelasnya Nah ini ya sepatunya Dan ini dia teman-teman Tas sekolah anak SMP di Jepang Seperti ini Tunggu saya tunjukin seragamnya ya teman-teman Tunggu saya tunjukin ya teman-teman Tunggu saya tunjukin ya teman-teman Nah ini baju yang dipakai dari musim semi Sampai musim dingin teman-teman Nanti di summer beda lagi jasnya Pokoknya satu set ini ya Emang ya teman-teman Saya mau bilang juga Kalau di sekolah di SD sama SMP di Jepang itu gratis Tapi perlengkapannya yang mahal teman-teman Saya hanya Saya bahas ini aja ya teman-teman Ini Ini harganya Satu set ini teman-teman Bisa lima juta teman-teman Hanya ini saja ya Beda lagi nih yang lainnya Ini Hanya perlengkapan baju seragam ini Satu set aja ini Bisa lima juta teman-teman Lima juta rupiah maksudnya Nah ini ada atasannya Celananya seperti ini teman-teman Celananya anak SMP disini Nih Sama bajunya Dua dan Ada dasinya Sama belt Satu set ini teman-teman Dan sisanya ada baju 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 keperlengkapan untuk olahraga teman-teman Dan Beberapa note tadi-tadi dapat Nah seperti ini Perlengkapan anak SMP Jepang Saya mau tunjukin ini adalah tas tambahan teman-teman Ini juga kemarin beli di sekolah Ini bisa untuk dipakai Tas tambahan untuk pakai Isi baju olahraga Atau barang lainnya teman-teman Nah seperti ini tasnya Dan satu ini adalah Alat lukis Yang wajib dipunya Sama anak sekolah Waktu SD waktu TK juga mereka punya Seperti ini Cuma bahannya beda teman-teman Tunggu saya tunjukin ya Ini platenya Dan ini Alat-alat lukisnya teman-teman Seperti ini Dan saya mau tunjukin juga Perlengkapan lain yang kami beli Seperti ini teman-teman Kalau ini Ini adalah tempat pensil Kotak pensilnya Anak SD pada umumnya Nah seperti ini teman-teman Karena sudah SMP Dia minta ganti yang lain Yang model seperti ini Ntar saya buka ya Nah seperti ini teman-teman Ini yang seperti ini Di Indonesia juga ada teman-teman ya Seperti ini Dia ada magnetnya disini Pas dibuka Nempel Tinggal ditaruh seperti ini teman-teman Terima kasih Terima kasih Belum lengkap teman-teman Nanti mungkin yang lainnya Kami beli sendiri Di toko Mungkin ada perlengkapan lain Yang belum lengkap Sampai disini dulu teman-teman Saya share Perlengkapan Anak SMP Di Jepang Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video-video Selanjutnya teman-teman Jangan lupa Di like Comment and subscribe Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa